Selamat siang, sekarang kita ada di sebuah yayasan yang berletak di kota Bandung. Ini ada di yayasan Marduki Asunan Restri Bu. Ini merupakan suatu yayasan yang memang kekurangan donatur, jadi kita sengaja ada sebuah kegiatan untuk berkumpul, kisip ke sebuah yayasan untuk saling berbagi, untuk saling sharing mengenai keadaan di sini. Baik, untuk lebih, sekarang kita langsung masuk ke sebuah rumah. Ini begitu dah ada yang depan di rumah, kita langsung masuk ke sebuah yayasan. Di sini ada kegiatannya. Ada di dalam yayasan ya, jadi ini kondisinya. Ini ada ketua yayasannya. Mungkin kita akan coba berbagi dengan bapak. Bapak Toto, mengenai yayasan ini seperti apa, kapan berbeda dan bagaimana keadaan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! untuk pemerintahan kemiskinan membantu warga sekitar yang kami bisa kemampuan dan anak-anak dididik dibina diarahkan dengan kemampuannya karena anak-anak juga punya kemampuan untuk diarahkan sesuai dengan pakat minatnya Alhamdulillah juga sekarang program-program kami melalui tahtis Quran ditargetkan Alhamdulillah sekarang ada yang tiga juts anak-anak Alhamdulillah kemarin juga kegiatan-kegiatannya ada juga Marawis Alhamdulillah punya apa piagam ya juara kemarin Alhamdulillah kegiatan-kegiatannya juga di renggili kudus sekolahnya juga ada yang ranking ke-1 ada tiga orang orang-orang anak-anak lumayan untuk kreatifitasnya juga selain itu juga kegiatan-kegiat kami belajar-belajar untuk tahtsi umpuraan dan dijaduakan setiap hari Rabu ya untuk keadaan kondisinya tentang lonatur belum ada yang tetap tentang apa kejaranan tentang apa pembiayaan belajar itu untuk baru apa baru semakok yaitu nah itu mungkin apa situasi kondisi di pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini sudah kita udah masuk kedalam yayasannya di sini ada beberapa anak-anak juga yang tambah di ruangan kemudian ada juga sebagai gunanya dan juga pembina yayasan kita langsung ke pembina yayasan ini Bapak Wahyu ini Bapak Wahyu sebagai pembina mungkin kita coba sekarang liput sebagai bagaimana cara teknisi atau bagaimana cara pembinaan Bapak kepada anak-anak di sini mungkin saya selalu pembina yang setiap hari membina anak-anak terutama dalam masalah pendidikan gitu ya jadi yang paling utama itu adalah program pengurusan tentang kegiatan tersebut setiap hari saya lakukan saya pembina Alhamdulillah udah 300 tapi kegiatan tersebut sebelum anak-anak berantar sekolah saya tes dulu ada yang satu ayat dua ayat yang setelah buat Alhamdulillah pada saat ini sudah ada yang tiga juz ada yang satu juz dan ada yang dua juz gitu iya lah itu sekali selain produk habis apa lagi Pak total kredit kita sangat panas seperti apa di sini mungkin kalau program yang lain itu rupa apa salu muslim dengis ya program-nya alhamdulillah udah rutin kalau disini terus yang lainnya itu kreditaksim Quran udah biasa terus program yang lainnya itu dalam barang bis alhamdulillah sudah banyak yang undang bahkan ketika ada acara-acara resepsi pernikahan atau hajatan-hajatan Alhamdulillah anak-anak sudah berani tanggila bisa lebih berani tanggila bisa begitu kesehatan singkat ya bagaimana kan disini terhormatnya diayasan kemudian sini juga ada sekali lagi pengenangnya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh mengenangkan saya Idad Rijal sebagai milinya korelawan bagian lapangan dari bagian dayasan kota kriminalasi bangsa ini juga melalui prosur dan juga melalui ngobrol langsung ketemu ada juga melalui proposal saya kirim-kirimkan ke pusat perusahaan atau ke relasi-relasi teman-teman Alhamdulillah sedikitnya banyak yang datang ke sini dengan memberikan bantuannya berupa barang ada juga berupa barangnya pakaian layak pakai ada juga alat tulis mereka alat tulis belajar juga berupa barang untuk membiayai anak-anak sekolah ini juga sama juga ketika dulu saya kuliah saya juga sama dari keluarga Jalan saya merupakan juga ayah saya juga orang-orang yang biasa saya kan mantap ke rumahnya juga merupakan diri ya karena tahu ekonomi nggak apa-apa lainnya stabil tapi saya kuat ini nyata kuat saya kuat saya berjuang kuliah sama kuliah juga saya mencari pekerjaan baik itu berjualan baju berjualan buku kemudian ngajar jadi asisten dan cari bahagia soal seperti itu jadi banyak peluang bagi adik-adik yang ingin melanjutkan itu banyak peluang sekali yang penting kita itu berusaha aja karena kan Allah itu di sini itu hanya menjadi kita berusaha selama kita berusaha ada ada peluang kita coba kalau nggak kalau nggak orang berarti itu bukan yang terbaik seperti itu ambil hikmanya kalau misalkan ada yang terbaik pasti akan kita baik seperti itu misalkan adik-adik pengen jadi dokter ya tadi ya di presiden kalau misalkan ada yang lagi nggak berhidupkan berarti itu bukan yang terbaik ya karena itulah kita jangan kecewa harus menerima seperti yang teras kemudian dengan keadaan apapun sekarang kita ini adalah biaya yang terbaik karena Allah itu kan menurut kita itu banyak dengan kesabaran karena miskin kaya itu ada ujian karena itu juga adalah ujian ujian yang apa dengan oh miskinnya sama uji juga dengan ekonominya yang emang harus bersabar harus menerima seperti itu jadi semua ujian itu ujian nggak ada yang kena ada sesuatu selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati